Halo apa kabar semuanya semoga sehat selalu rejeki lancar amin nyarobal alamin Oke teman-teman disini gimana secaranya pengajuan pinjaman di aplikasi Samir Oke yang berbegabung jangan lupa share play komen supaya jangan ketinggalan dari aja tutorial lanjut dengan tutorialnya kalau teman-teman belum punya aplikasi Samirnya tinggal download aja di playstore oke langsung aja kita buka Samirnya ini langsung kita klik seperti ini tunggu sebentar lagi loading nah teman-teman aplikasi Samirnya seperti nongol oke teman-teman disini untuk aplikasi Samir ini tertera untuk saldonya sekitar 20 juta rupiah ya maksimalnya terus untuk pengajuannya teman-teman langsung kita klik aja ajukan sekarang ini kita klik oke langkah selanjutnya teman-teman disini kita masukkan nomor telepon ya nomor telepon yang akan didaftarkannya ya teman-teman setelah masukkan nomor telepon disini teman-teman langsung kita klik kompirmasi ini oke langkah selanjutnya teman-teman disini kita prefikasi SMS ya atau kode OTP ya biasanya kode OTP ini otomatis ya teman-teman terus selanjutnya teman-teman kita disini foto KTP ya foto KTP harus pas dengan lingkaran disini nah kalau sudah foto KTP tertera disini juga nama dan tanggal lahirnya dan nomor name terus langkah selanjutnya teman-teman disini kita foto selfie ya terus kita klik lanjut ini oke langkah selanjutnya teman-teman disini kita mengisi tambahan ya seperti agama tempat tanggal lahir dan tempat tinggalnya oke kita isi semuanya oke langsung aja kita klik lanjutkan setelah diisi semuanya oke langkah selanjutnya teman-teman disini kita mengisi informasi pekerjaan teman-teman ya disini juga tertera pekerjaannya apa terus lama bekerja terus dan jabatannya apa kita diisi semua setelah diisi semua langsung kita klik lanjutkan ini kita klik oke langkah selanjutnya disini kita mengisi kontak darurat kontak darurat ini ada dua ya teman-teman langsung kita isi semuanya setelah diisi semuanya teman-teman disini langsung kita klik lanjutkan oke langkah selanjutnya teman-teman disini kita mengisi rekening bank ya Rekening bank disini harus sama dengan nama yang akan didaftarkannya ya teman-teman Nah disini teman-teman nama rekening bank banyak tinggal pilih-pilih aja Sesuai yang akan kita didaftarkannya ya Setelah masukkan nomor rekening dan nama banknya teman-teman disini kita langsung klik pengajuan pinjaman ini Oke langsung lanjutnya teman-teman disini kita foto wajah ya Ngikutin arah-arahannya aja kalau kita misalnya suruh berkedip ngikutin berkedip ya Oke kita tunggu sebentar tinggal ngitungin detik aja Nah disini untuk pendaftaran selesai ya teman-teman Oke kita tinggal menunggu sekitar 1 menit paling lama sekitar 1x64 jam ya Oke kalau teman-teman pengajuannya misalnya di ACC disini tertera untuk limitnya ya teman-teman Oke teman-teman kalau pengajuannya di ACC penampilan limitnya seperti ini ya teman-teman Nah kalau udah di ACC seperti ini teman-teman kalau untuk pengajuannya langsung kita klik pinjam sekarang ini Oke teman-teman itulah cara-caranya semoga tutorial ini bermanfaat yang baru-baru gabung jangan lupa Like, Share, Share, Comment untuk video-video terbarunya supaya jangan ketinggalan dari aja tutorial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh